Bapak, 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 bapak! Uluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Metro melakukan aksi demonstrasi di Gedung Rektorat Kampus pada Senin 7 November 2022. Salah satu tuntutan para pendemo yakni meminta Rektorat IAIN Metro agar dapat mengevaluasi dan memeriksa pembangunan tiga gedung yang diduga penuh tindak pidana korupsi. Dari pantauan tim Kupas TV Lampung, aksi puluhan mahasiswa itu dimulai sekitar pukul sebupuh lebih 15 pagi. Sebelum demo, mahasiswa melakukan konvoy kendaraan dari titik kumpul di halaman Rusunawa, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur menuju Gedung Rektorat di Kampus IAIN Metro. Para mahasiswa berorasi dengan membawa puluhan spanduk berisi kritik atas kebijakan Rektor Siti Nurjana. Dalam orasi tersebut terdapat tujuh poin tuntutan yang disampaikan peserta aksi. Koordinator lapangan, Aryan Saputra memimpin orasi di depan Gedung Rektorat IAIN Metro dengan membawa tiga buah ban mobil bekas serta meminta Rektor IAIN untuk keluar menemui peserta aksi. Ada pun tujuh isi tuntutan yang disampaikan para peserta aksi di antaranya. Pertama meminta Rektor mencabut SK ke pengurusan DEMA, SEMA Institut IAIN Metro, karena mekanisme pemilihan dan penetapan Ketua SEMA dan DEMAI tahun 2022-2023 tidak sesuai dengan ADART Ormawa IAIN Metro. Kedua meminta Wakil Rektor tiga membentuk KPU dan Bawaslu untuk menyelenggarakan musyawara organisasi mahasiswa institut secepatnya. Ketiga meminta meninjau ulang karena kegiatan mahat atau asrama diduga tidak adanya legalitas dan transparansi dalam administrasi. Keempat meminta Rektorat melengkapi fasilitas sarana-prasarana dan peribadatan, seperti kipas angin FEBI, FT, FUAT, AC bocor, proyektor rusak, lahan parkir yang kurang memadai, gedung retak dan bocor, pengecatan gedung kampus tidak sesuai dengan aturan yang ada, karena IAIN ini bukan milik petinggi kampus. Kelima meminta pimpinan Rektor untuk mengusut tuntas terhadap dosen yang diduga pernah melakukan tindakan pelecehan seksual yang terjadi di ruang lingkup kampus IAIN Metro. Keenam meminta Rektor untuk memberikan sanksi terhadap Wakil Rektor Tiga karena tidak profesional dalam menjalankan tugasnya yang telah memberikan izin kepada organisasi selain Ormawa. UKM dan UKK untuk melakukan kegiatan di dalam kampus karena bertentangan pasal 40 ADART Institut IAIN Metro. Terakhir yang ketujuh meminta Rektorat IAIN Metro agar dapat mengevaluasi dan memeriksa pembangunan yang diduga penuh tindak pidana korupsi yaitu bangunan, seperti gedung kampus 2 gedung akademik senter, gedung kampus 2 pasca sarjana dan gerbang kampus 1 IAIN Metro. Assalamualaikum! 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 Assalamualaikum-ρι Musical! barriers Ahoasi South Oh Pak! Papa pas serem dong! Saya pas serem dong! Aduh atas kisah dong! Bapak! habehultura! Berhentikan, karena kan mendengar kabar selama ini hanya diturunkan. Nah, dia itu katanya dari kawan-kawan fakultas kuat itu, dia nggak boleh bimbingan terhadap kawan-kawan yang perempuan, cuma tetap masih boleh bimbingan ke kawan yang laki-laki. Artinya jika YN masih memberi ruang pengajar bagi dosen tersebut, dia mendukung? Ya, sama saja secara langsung, dia masih mendukung itu. Ada upaya pidana nggak yang akan dilakukan oleh mahasiswa? Atau akan melaporkan kasus ini ke Pores Metro, begitu? Ya, bakal panjang ini urusannya. Sampai nggak ditindak ya? Iya, kalau sampai nggak ditindak. Karena jelas benar-benar mencoreng gitu, Bang. Dimana istri agama Islam, kita bawa agama Islam, kok dosennya masih dikasih ruang, gitu, kebebasan, Bang, buat ngajar. Artinya sanksi dari rektor hanya sekadar pengurangan? Iya, pengurangan jam kerja dan penurunan grade status dia. Dari wakil, kan menjadi dosen biasa. Sampai hati ini ada berapa korban yang kita kauhi melaporkan? Kalau terkait itu kawan-kawan dari kuat sih, Bang. Berapa orangnya, berapa orangnya. Ini sudah melakukan aksi kepada pimpinan kita. Dekat. Dekat, pimpinan juga. Dekat kuat. Bahkan tidak didengarkan. Dan hanya membatasi dosen tersebut yang melakukan pelecehan seksual. Hanya membatasi waktu. Sontoh. Tidak bisa pimpinan kepada beliau. Hanya membelajari, hanya beberapa waktu saja, seperti 2 jam atau 3 jam saja. Dan, sebagai mahasiswa kuat yang, sebagai ruang lingkung kuat itu tersendiri, yang di pelecehin sendiri itu, apa ya? Korbannya, bukan masalah trauma saja. Karena meminta pimpinan kita, meminta pimpinan kita langsung, ibaratnya jangan mengajar lagi di institut sini. Karena apa? Karena yang seperti disampaikan oleh kawan saya tadi, mungkin ketika dia diberi waktu, masih diberi waktu untuk membelajari ke institut agama Islam negeri ini, mungkin tidak ada rasa jerah, karena saya akan dimaafkan kembali. Artinya dosen tersebut masih mengajar di sini? Masih. Sebelumnya sudah tuntutan untuk pemecatan itu sudah dilayangkan. Cuma sampai sekarang belum ada realisasi. Ini terindikannya ada berapa korban? Kalau korban sih, sebenarnya banyak. Tapi pada saat speak up, yang speak up cuman beberapa. Ada 3 mahasiswa. 3 mahasiswa. Bentuk pelecehannya apa yang dilakukan dari informasi yang didapat? Kalau bentuk pelecehannya itu... Perbalkan? Enggak apa, langsung saja. Perbalkan apa? Fisik? Fisik. Sempat ada laporan enggak ke kepolisian? Belum. Belum pernah ada laporan? Kalau tidak ditindaklanjuti, ketika dosen itu enggak mau dipecat lah ibarannya, kata kasar ya. Itu akan ibarannya kita akan melaporkan ke polisian. Karena dikhawatirkan juga terjadi pada korban lain? Iya, takutnya saya juga yang dilecehin ya kan? Merok itu kalau saya juga dilecehin. Artinya indikasi ini bukan cuma dugaan ya berarti? Berarti sudah dilakukan ya? Sebenarnya banyak. Ada yang bisa mempertanggungjawabkan hal itu? Ada. Banyak ya? Banyak. Dosennya itu masih aktif mengajar sejak apa? Masih aktif. Masih aktif. Dan tuntutan selanjutnya dia dipecat atau seperti apa? Harus dipecat. Dari Kota Metro, Arbi Pratama, Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!